Halo guys, kembali lagi bersama aku Reiko. Sekarang kita bahas item dan run baru yang baru aja rilis di Wild Rift patch 3.5 bulan November 2022. Yang pertama Horizon Focus. Ini tuh item magi, ada darahnya, ada ability has buat ngurangi cooldown, dan juga ada AP-nya atau magic damage-nya. Terus dia juga punya pasif. Ini pasifnya agak panjang dan agak banyak aturan, jadi jangan nonton sesetengah ya. Jadi kalau skill shot kita atau yang skill area gitu, asalkan bukan skill yang ngelock target ya. Asalkan bukan skill yang ngelock gitu. Jadi kalau skill shot kita tuh kena champion musuh, ntar bakal ngasih mark atau ngasih stack gitu. Yang kalau misalnya udah 3 mark atau 3 stack, nantinya bakal meledak dan ngasih bonus damage. Dan sekaligus langsung ngasih 1 mark lagi. Terus aturan yang kedua, kalau skill shot kalian ngasih efek hard CC ya, kayak stun, root, knock up, itu bakal langsung ngasih 2 stack atau 2 mark. Kalau misalnya efek skill itu cuma slow doang, itu nggak ngasih 2 stack cuy. Bang, kan kalau misalnya udah punya 2 stack, terus kita skill, dia bakal meledak dan ngasih 1 stack ya. Nah gimana kalau misalnya pas 2 stack, kita kasih hard CC, apakah langsung 2 stack bang? Nggak ya, jadi pas 2 stack, gue kasih skill 1 lux misalnya, dia bakal tetap langsung cuma ngasih 1 stack doang. Kemudian aturan yang ketiga, ada jarak minimal yang harus terpenuhi, yaitu 500 unit. Jadi kalau misalnya champion kalian deket banget sama musuh ya, walaupun skill shot yang panjang, itu nggak bakal ngasih stack atau nggak bakal ngasih mark. Kayak gini contohnya nih, nggak ngasih mark, karena terlalu deket gitu. Tapi kalau misalnya gue geser ke belakang, agak jauh dikit gitu ya, nah bakal ada marknya. Nah ini gue cobain skill 2 ani ya, menurut-menurut dikit-dikit, dan ternyata 500 unit kira-kira segini cuy jaraknya. Seujung skill ani gitu ya. Mungkin kalau ditotalin jarak maksimal skill 2 ani mungkin sekitar 550 kali ya, atau 600 unit kali, kalau benar-benar sampai ujung. Dan aturan yang terakhir, yang keempat, kalau misalnya skill shot kalian ngasih efek hard CC, kayak stone, knock up, dan juga root, itu bakal tetap ngasih 2 mark, walaupun jaraknya itu deket cuy. Misalnya kayak skill 1 lux itu berapapun jaraknya, bakal tetap ngasih 2 mark. Atau nggak skill ani pas lagi 4 stack, itu juga bakal ngasih 2 mark cuy. Yang kedua, Lord Dominic Regarde atau LDR. Nah ini adalah item kritikal untuk yang main fisikal. Terus dia juga punya pasif armor penetrasi, dan punya pasif satu lagi. Kalau misalnya kalian keluar dari battle, maka basic attack berikutnya bakal ngasih 80% attack speed. Tapi attack speed itu cuma untuk 2 basic attack aja kayaknya ya. Apa malah cuma 1 basic attack doang ya? Dan kalau misalnya keluar lagi dari battle, nanti muncul lagi pasifnya buat ngasih attack speed. Btw ini kenapa run default driven pake gas of undying ya? Jadi ini adalah item untuk para champion kritikal, champion AD kritikal ya, yang butuh armor penetrasi cuy. Satu-satunya item kritikal yang punya armor penet gitu. Jadi nggak perlu lagi beli armor penet kayak Mortal Reminder, karena nggak nambahin kritikal gitu. Menurut-menurut doang anjir. Tapi minusnya, itu nggak ada anti heal di item ini cuy. Jadi kayaknya Wild Rift tuh mau yang beli anti heal itu kayak support atau magi aja lah. Karena Morello sekarang harganya murah anjir, cuma 2.500 ya. Atau nggak tank beli ton mail aja, atau nggak champion yang nggak main kritikal. Mainnya fighter, atau nggak build attack speed doang tapi bukan kritikal ya. Nah mungkin boleh lah bikin Mortal Reminder. Mungkin sih ya. Dan yang terakhir yaitu item Soul Stealer. Nah ini sebenernya bukan item baru, jadi nggak bakal gue jelasin. Gue bakal bahas aja tentang yang nanya nih. Bang, katanya ada item mejai bang. Kok nggak ada sih? Jadi sebenernya yang rilis itu bukan item mejai yang di PC. Jadi rencananya item Soul Stealer yang ada di Wild Rift itu kayaknya bakal diganti nama jadi mejai Soul Stealer. Terus ikonnya diganti jadi yang baru. Tapi kayaknya nggak jadi sih. Gue udah dapet bocoran soal item ini tuh udah dari bulan kemarin ya. Ini screenshot dari PowerPoint yang pas gue dibocorin itu. Kayak gini nih, ikonnya diganti, penjelasannya itu ya Soul Stealer gitu loh. Tapi kayaknya nggak jadi sih. Selanjutnya kita masuk ke run. Ini run cuma satu doang yang baru ya. Yaitu run Sudden Impact menggantikan run Champion. Jadi run ini bakal ngasih 10 armor penetrasi dan 10 magic penet selama 3 detik. Setelah pake skill dash, pake flash, pake nge-blink. Pokoknya yang nge-dash gitu lah. Jadi ini bagus buat Champion yang punya skill dash lah. Ataupun skill blink. Blink itu misalnya kayak skill ultinya si Kasadin ya. Kalau dash misalnya itu kayak skill 3-nya Echo gitu. Tapi ada syaratnya. Jadi abis kita nge-dash, abis nge-flash, atau abis nge-blink. Itu kita harus nge-damage dulu sekali. Baru setelahnya armor penetnya itu jalan cuy. Misalnya ya, basic attack kain itu damage-nya cuma 6-1 ya. Tapi kalau misalnya gue pake flash dulu. Basic attack yang pertama itu tetap 6-1 tuh. Tapi setelahnya bakal naik jadi 6-5, 6-5 gitu. Dan ini berlaku selama 3 detik ya. Dan juga ini tanpa item. Makanya kecil banget tuh. Tapi seenggaknya keliatan lah damage-nya naik ya. Protobel bisa nggak bang? Bisa. Skill 1 kain bisa nggak bang? Bisa. Karena skill 1 kan nge-dash ya. Kalau skill 3 kain, nggak bisa. Karena bukan dash. Kalau skill ulti kain, bisa. Karena dia nge-dash. Pokoknya semua yang nge-dash, yang nge-blink, yang nge-flash gitu. Yang lompat gitu. Oke, kayaknya segitu aja ya. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari Kurohiko. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.